Soal nomor 6, seorang perempuan usia 47 tahun datang dan keluhan kaku pada jari-jari tangan. Sejak 6 bulan yang lalu, keluhannya kaku ya. Bulan terutama di dasarkan pagi hari dan membaik setelah digunakan beraktivitas. Dia enakkan saat aktivitas. Pada PF, didapat ikan bengkak, kemerahan, nyeritekan pada jari-jari tangan, swanek deformity positif. Nah ini ya, ada kata-kata swanek deformity nih. Dari pemisahan X-ray, didapatkan erosi pada PIP, disertai soft tissue swelling. Nah, tata laksana yang paling tepat untuk kasus ini adalah, oke dari diagnosisnya kira-kira apa dulu nih? Dia ada swanek deformity. Berarti diagnosisnya adalah, diagnosisnya adalah rheumatoid arthritis. Kenapa? Tadi dia kata kuncinya ya. Ada swanek deformity, ada botong nyere, ada panus. Jadi semua itu adalah tanda-tanda khas atau patok normalis dari rheumatoid arthritis. Dan ini erosi PIP, ini sebagai penunjang ngajak. Nah sekarang, tadi yang saya bilang, rheumatoid arthritis untuk pengobatannya, dia diobati secara simpematis, artinya gejalanya, gejala untuk nyerinya, kemudian obat-obatan untuk artritis rheumatoidnya. Obat-obatan dari rheumatoid arthritis kita sebut sebagai GEMARTS. This is modifying artritis rheumatoid drugs. Nah, dari pilihan ini, dia pertanyaannya adalah tata laksana yang paling tepat. Yang paling tepat ya, berarti tata laksana yang untuk etiologinya. Kalau kita lihat glukosamin, glukosamin dia termasuk tata laksana, tapi sebagai bridging, bridging terapi, tadi yang saya bilang. Kalau chondroitin, chondroitin ini termasuk ke dalam chondroprotektor, dia obat-obatan OA. D-M-O-A-D-S, chondroitin. NSID, NSID bisa, tapi bukan tata laksana untuk DMARTS-nya, tapi tata laksana untuk simpematisnya. Orticosteroid juga bisa, tapi untuk simpematisnya juga. Jadi jawabannya adalah yang E. This is modifying anti-rheumatic drugs. Contoh obatnya apa? Contoh obatnya adalah MTX, kemudian sulfasalazine. Terus apa lagi? Obat anti-malariat. Ada hidrochloroquine. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi teman-teman harus hati-hati. Tipe-tipe soal lukaan PPD seperti ini. Jadi kita biasanya luput, kita langsung baca, oh tata laksana ini mintanya. Di sini ada lukosan, ya lu langsung pilih. Padahal pertanyaannya adalah yang paling tepat. Jawabannya adalah yang E. Ini soal lukaan PPD, batch 2. Oke, next. Ke nomor 7. Seorang pria usia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri punggung yang berulang sejak 2 bulan yang lalu. Keluar disertai mata merah, ada mata merah, penglihatannya berkurang, terkadang disertai nyeri perut. Penurunan berat badan disangkal. Riwayat batuk lama disangkal. Pada pengusian darah didapatkan peningkatan LED. Pada pengusian radiologi ada gambaran bambu spine. Nah, pada PF, tanda apakah yang dapat ditemukan pada kasus tersebut? Oke, kira-kira dari kasus ini, diagnosisnya apa nih? Dia ada mata merah dengan penglihatan berkurang. Terkadang disertai nyeri perut. Penurunan berat badan disangkal. Riwayat batuk lama disangkal. Kemudian ada gambaran bambu spine. Keluhan utamanya dia nyeri punggung. Mata merah, penglihatan berkurang. Ini kemungkinan ada uveitis anterior. Jadi kalau uveitis anterior sama posterior itu bedanya kan kalau uveitis baik anterior maupun posterior, dua-duanya ada penurunan visus. Ada penurunan lakon pandang. Tapi mata merahnya itu spesifik ke uveitis anterior. Kalau yang posterior kan dia di belakang tuh. Tidak terlihat. Oke. Terus, karena dia keluhan nyeri punggung, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini nyeri punggung akibat infeksi. Contohnya apa? Contohnya pada kuman tibi. Tibi itu juga bisa mengakibatkan keluhan nyeri punggung. Dilihat, disini ternyata penurunan berat badan disangkal. Riwayat batuk lama disangkal. Artinya apa? Artinya radang sendi yang diakibatkan proses tibi itu enggak ada. Nah, kita lihat ini disini. Ada bambu spine. Tadi ada yang jawab tuh. Jawabannya adalah, oke benar ya, spondylitis ankylosa. Karena ada bambu spine. Jadi dari ronsennya terlihat nanti gambaran tulang vertebratenya itu lurus. Dan ada ruas-ruasnya. Nah, sekarang tanda dari PF ini yang bakal kita dapatkan apa? Scobertes, atau Epley, atau Thomas, Simon, atau Spielberg. ada yang tahu? Bisa nebak gak? Tadi udah saya jelasin tuh. Ada bla 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 bla, sama ada bla 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 bla, yang nempel ke dinding. Yang nempel ke dinding, namanya kan, oke ini saya harus dulu ya, diagnosisnya adalah spondylitis ankylosa. Oke, untuk ininya, pemerisannya, oke pemerisannya pengunjangnya, benar ya, jadi pemerisannya pengunjangnya adalah Scobertes. ya, pemerisannya Scobert. Jadi ingat tadi, pemerisannya Scobert itu yang pasiennya disuruh ruku, ya, atau disuruh fleksi torak kolumbar. Ya, jangan lupa nanti digaris dulu, suatu garis ya, yang melintang antara sias kiri ke sias kanan. Ya, nanti 5 cm ke bawah, 10 cm ke atas. Ya, nanti kita nilai ketika pasiennya itu fleksi. Kalau Epley test, Epley test ini adalah penilaian untuk genu, ya, lebih tepatnya untuk meniskus. Ya, jadi kalau curiga ada meniskus tears, ada cedera meniskus, kita periksa-nya pakai periksa Epley. Ya, yang ketiga, ada Thomas test. Ya, Thomas test sama Simon test, ini sama ya, sama-sama pemeriksaan untuk ruptur asiles. Ya, jadi kalau ada orang ruptur asiles, itu ya, betisnya atau gastrocnemisnya, kita pegang secara mendadak, kalau misalnya refleksnya negatif, berarti Thomas test sama Simon testnya dia positif. Ya, kalau still work test, still work test ini untuk pemeriksaan hipertiroid. Ya, jadikan orang yang hipertiroid itu matanya, terutama yang grave disease ya, yang grave disease itu kan matanya gede, gitu ya, nanti kita minta pasiennya untuk menggerakkan bola matanya. Ya, itu still work test. Oke, jadi pada pengisian ini, yang benar adalah scobert test. Sip. Next, kita ke soal nomor delapan. Seorang perempuan usia 33 tahun, datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada ibu jari kanan, lagi kanan. Sejak tadi pagi, keluhan disertai bengkak, kemerahan yang diperberat dengan aktivitas seperti berjalan. Pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi jeruan dan ping, pada PF, didapatkan TTV dalam betas normal, status lokalis didapatkan edem MTP1. Dipermis, terasa hangat, dan jadi tekan. Oke, dari diagnosisnya dulu nih, kira-kira diagnosisnya apa nih? Dia ngeluhannya nyeri pada ibu jari kanan, terutama di MTP1. Riwayat makan jeruan dan ping. Ya, yaudah ini udah jelas ya. Laringnya ke arah, oke, ke arah God ya, benar. ke arah Atletis God. Nah, sekarang ini kita lihat nih, Godnya ini God yang apa dulu? Ya, jadi ingat ya, kalau diagnosis God, itu harus yang lekap. God pronis, atau God yang intercritical, atau yang akut. Kalau yang akut, berarti kan ada tanda-tanda inflamasinya. Ya, pada kasus ini kan ada hiperemisnya nih. Ada hangat, sama jadi tekan. Berarti dia God yang akut. Nah, sekarang, God akut tadi, tata laksananya apa? Tata laksananya ada dua. Ada simptomatis, energetiknya ada yang untuk God-nya. Kalau yang untuk God akut, tata laksananya kita pakai apa tuh tadi? Alopurinol, atau kolkisin, atau probenicid. Ini kan, cuma ada tiga nih di pilihan ini. Pilihannya adalah yang, kita pilih yang, alopurinol, atau kolkisin, atau probenicid. Kita pilih yang, oke, kita pilih yang kolkisin. Benar ya. Nah, kita pilih kolkisin. Kalau alopurinol sama probenicid, ini untuk yang fase kronis. Alopurinol, dia termasuk dalam santim oksidase inhibitor. Kalau probenicid, termasuk dalam urikosurik. Jadi, uratnya dibuang lewat urik. Nah, sekarang kolkisinnya ada tiga. Yang mana nih yang kita pilih? Kolkisin yang B, D, atau E. Tadi saya bilang, dosis awalnya, itu dikasih 1 miligram. Nanti, kalau misalnya tiap 2 jam, dievaluasi. Kalau masih sakit, kita kasih berapa? Kita kasih, oke, nah, kita kasih separuhnya. Separuhnya berarti 0,5. 0,5. Diulang lagi ya, tiap 2 jam, dilihat lagi, masih sakit, dikasih lagi 0,5. 2 jam masih sakit, dikasih lagi 0,5. Dan seterusnya, sampai berapa dosis maksimalnya untuk memberikan kolkisin? Ada yang masih ingat tadi? Dalam satu hari, kita bisa ngasih berapa dosisnya? Ada yang masih ingat? Oke, 6 sampai 8. Biasanya kita pakai 8 miligram, yang paling gampang. Oke, benar. Jadi, jawabannya adalah yang D. Yang E, dosis awalnya benar, tapi dosis setelahnya ini yang sama. Oke, next, kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9, seorang perempuan usia 22 tahun, datang ke dokter, diantara orang tuanya, karena merasa lemas. Pasien juga dikatakan mengalami nyeri sendi, berpindah-pindah, namun paling sering dipergelangan tangan dan kaki. Keluhan juga disertai, berat badan turun, sebanyak 3 kilogram, dalam lima bulan terakhir. Dan muncul ruang kemerahan pada pipi. Nah, ini ya, ruang kemerahan pada pipi. Terutama jika terkena paparan matahari. Nah, ini memperjelasin ya. Dilangan pemeriksaan didapatkan anemia dan trombositopemi. Nah, oke. Ada ruang kemerahan di pipi, tanda khas dari malares. Ya, malares itu tanda dari, oke, SLE ya. Kalau kita mau periksa SLE, nah, kita lihat pertanyaannya. Pemeriksaan apakah yang paling spesifik? Bukan pemeriksaan awal ya, tapi pemeriksaan yang spesifik. Kira-kira apa tuh? LED, RF, ANA, anti-SMIT, atau anti-CCP test. Pemeriksaannya adalah yang, oke, pemeriksaannya adalah yang D, anti-SMIT. Benar ya. Jadi, SLE, kita bisa pakai anti-SMIT, atau anti-DSDNA. Kalau LED, ini cuma pertanda dari, apa namanya, inflamasi. Tematode Factor untuk AR, atau atletis senatoi. ANATES, ini bisa untuk SLE, tapi screening. Anti-CCP test, ini untuk RA juga. Oke, set. Oke, selanjutnya kita masuk ke ortopedi. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Dari kasus maupun materi, sejauh ini, dari penjelasan saya tadi. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutin ya, ke ortopedi sekarang. Oke, nah, kasus fraktur, di kasus ortopedi, itu lumayan banyak. Lumayan sering keluarnya. Jadi, memang harus kuat, dasar frakturnya. Fraktur, secara gara sebesar, dia dibagi menjadi dua jenis. Ada yang patologis, fraktur patologis, atau yang non-patologis. Atau biasanya kita sebut sebagai, fraktur spontan. Kalau patologis, berarti ada underlying disease-nya. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, ada osteoporosis, ada tumor. Kalau yang non-patologis, biasanya akibat trauma. Jadi, nggak ada penyakit. Contoh yang praktur patologis apa? Biasanya pada kasus weight fracture. Pada kasus osteoporosis, korpus vertebrannya, dia terkompresi, atau tertekan, sehingga nanti korpus vertebrannya, akan terhancur. Yang kita sebut sebagai, weight fracture, atau fraktur kompresi, nama lainnya. Kemudian, kalau untuk tipenya, tipe dari fraktur itu sendiri, dia ada dua. Ada yang tipe komplit, ada yang tipe incomplete. Komplit, berarti fragmentnya, nanti terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, ada fragment proksimal, yang di atas, ada fragment yang distan, yang di bawah. Tapi kalau incomplete, garis patahannya, itu tidak full. Jadi, cuma segini saja. gampangannya, kalau orang-orang menyebutinnya retak, biasanya. Itu yang tipe incomplete. Nah, contoh-contoh, tipe yang incomplete, adalah ini. Ada hairline fracture. Jadi, garis patahannya, seperti rambut. Dan ini, tidak sampai ujung. Kemudian, ada buckle fracture. Jadi, buckle fracture ini, nama lainnya adalah, fracture thorus. Jadi, nanti periostiumnya, bakal terangkat. Jadi, tulangnya terlihat seolah-olah utuh, tapi sebenarnya ada yang benjol. Kemudian, ada green stick fracture. Green stick fracture ini, jadi dia patah, hampir ke ujung. Tapi, patahannya, tetap tidak lengkap, tidak komplit. Sehingga, nanti bentuknya seperti, dahan ranting yang dipatah. Dan ranting, kalau ada yang dipatah, itu kan pasti ada yang menggelantung. Ada yang menggelantung, seperti ini nanti. Tapi, dia tidak full patah. Makanya, dia disebut sebagai green stick fracture. Oke, itu untuk dasar fracture. Nah, yang paling sering di UKMPPB, itu yang ditanyakan adalah, jenis-jenis dari fraktur terbuka. Kalau fraktur terbuka, gampang. Kita diagnosisnya lewat fotoronsen. Tapi, kalau fraktur terbuka, ini nanti ada pembagiannya, menurut klasifikasi Gustilo Anderson. Jadi, si Gustilo sama Anderson ini, mereka buat klasifikasi fraktur terbuka. Jadi, fraktur terbuka itu kan berarti, adanya luka terbuka. Jadi, ada fraktur plus luka terbuka. fraktur terbukanya ini, dia dibagi menjadi tiga tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau lukanya itu kurang dari 1 cm, berarti dia fraktur terbuka tipe 1. Kalau fraktur terbukanya itu yang tipe 2, itu apabila lukanya, atau luka terbukanya, itu antara 2 sampai 10 cm lebar. Kalau yang fraktur terbuka tipe 3, berarti yang lebih dari 10 cm. Jadi, berdasarkan ukurannya dulu. Kalau kita sudah tahu, dia masuk ke tipe berapa, setelah kita tahu ukurannya, nanti yang tipe 3 ini, bakal dipecah lagi. Ada 3A, 3B, dan 3C. Kalau yang 3A, berarti definisinya adalah, ada luka terbuka, lebih dari 10 cm, kemudian diikuti oleh kerusakan soft tissue-nya. Jadi, jaringan-jaringan di sekitar tulangnya, seperti otor, ligamen, itu rusak. Itu yang tipe 3A. Kalau yang 3B, kalau saya ngapainya 3B, B ini berarti bone. Berarti kalau 3B ini, ada luka terbuka, lebih dari 10 cm, kemudian adanya bone exposure. Makanya dia 3B, bone exposure. Artinya, tulang yang di dalamnya itu, terpapar dengan dunia luar. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, ini tulangnya terpapar dengan dunia luar. Kalau ini 3A. Ini 3A, jadi jaringan ototnya, dia kelihatan, dan dia ada yang roek. Nah, kalau ini, ini yang untuk 2. Pasifikasi Gusto Anderson yang 2. Nah, kemudian, kalau yang 3C, 3C itu di mana? Kalau C, saya ngapain C? Circulation. Artinya, ada kerusakan sirkulasi. Bisa arteri, biasanya ya, paling sering arteri. Jadi, paling gampang, biasanya nanti ada perdaraan yang hebat. Cara gampang membedakan, apa namanya, ini beneran 3C atau enggak, kalian cek arteri di bagian distal. Kalau arteri di bagian distalnya tidak terabat, berarti kemungkinan ada kerusakan vaskuler di sini. Berarti dia masuknya ke 3C. Tapi kalau misalnya dia ada tulang yang mencuak, kemudian kalian terabat, sirkulasi di daerah distalnya, ternyata masih baik nih. Yaudah, berarti bukan 3C. Berarti dia masuknya ke 3B. Itu ya, itu untuk pembagiannya. Nah, sekarang kita ke fraktur eponimus. Jadi, fraktur eponimus itu adalah fraktur-fraktur yang memiliki nama khas. Mungkin teman-teman sudah sering ya, ketemu kasus-kasus ini ya, fraktur-fraktur yang ada di daerah Antedahiki. Ada fraktur Koles, fraktur Smith, kemudian ada fraktur Montegea, sama fraktur Galeazi. Nah, kalau saya cara ngapalin semua ini, ini kan semuanya letaknya di Antedahiki ini. Kalau saya cara ngapalinnya, semua fraktur ini, fraktur Koles, Smith, Montegea, kemudian Galeazi, itu semua fraktur itu adalah fraktur 1 per 3 distal radius. Itu kata kuci utamanya. Kecuali, kecuali yang Montegea. Kalau yang Montegea, dia definisi awalnya adalah fraktur 1 per 3 proximal urna. Jadi dia 1 per 3 juga, tapi letaknya di proximal, dan tulang yang kena di urna. Itu untuk Montegea. Tapi kalau Koles, Smith, Galeazi, semuanya itu 1 per 3 distal radius semua. Cuma nanti posisinya yang beda-beda. Oke, kita ke fraktur Koles dulu. Kalau fraktur Koles, berarti definisinya ada fraktur di 1 per 3 distal radius, kemudian nanti posisi tangannya, posisi tangannya nanti membentuk seperti ini. Jadi kita lihat dulu untuk mekanisme jatuhnya. Nah, ini pasiennya biasanya jatuh dengan posisi telapak tangan, atau palmarnya itu sebagai tumpuan. Jadi teman-teman bayangkan, kalau ini tumpuan nih, palmarnya, katakanlah ini lantai. Si tulang radius yang patah, ini tulang radiusnya, itu kan pasti akan terdorong ke bawah, karena berat tubuh kita. Sedangkan yang manusnya, itu bakal lebih terangkat, karena dia tertahan oleh si lantainya. Sehingga nanti kalau misalnya dia, kan posisi gambarnya kayak gini, ketika diputar kayak gini, diputar 90 derajat, gambar ini tadi, nanti gambarnya bakal seperti ini. Jadi ini tulang radiusnya yang terdorong ke bawah tadi. Ini daerah manusnya, fragment distalnya, itu terdorong ke atas. Karena dia nahan lantai. Kalau kita lihat gambarannya seperti ini nanti, di radiologi, kurang lebih kan gambarnya juga seperti ini nanti. Nanti gambarannya itu akan membentuk suatu gambaran garpu makan malam. Jadi, radiusnya lebih ke bawah. Kemudian, regio manusnya, regio manus yang fragment distal, itu lebih ke atas. Jadi, bakal kayak gini posisinya. Nah, kalau kita lihat posisinya itu seperti garpu makan malam. Atau kita sebut sebagai dinner force deformity. Nah, ini gambaran dari luarnya seperti ini tangannya. Ini gambaran radiologinya. Itu kalau fractal koles. Jadi, kata kunci dari fractal koles adalah fragment distalnya. Fragment distalnya itu terangkat ke atas atau ke dorsal. Jadi, dia akan mengarah ke dorsal ke belakang. Atau kalau medico bikinnya codo. Koles, fragmentnya ke dorsal. Fragment distal, bukan fragment proximal. Nah, kalau yang smith, fraktur smith, juga sama definisinya. Fraktur sepetiga distal radius. Cuman, kalau kita lihat posisi tangannya, ini tangannya nih. Nah, tumpuannya, tumpuannya adalah bagian punggung tangan. Jadi, kalau kita analogikan, ini pasiennya jatuh nih. Si radiusnya bakal terdorong ke bawah, karena berat tubuh manusia. Si daerah manusnya, atau telapak tangannya, bahkan naik ke atas, atau ke arah depan. Ke arah ventral. Sehingga nanti kalau kita putar, gambarnya 90 gajat. Gambarnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi, yang radiusnya, dia terlihat lebih tinggi, lebih naik. Manusnya, dia terlihat lebih rendah, atau mengarah ke ventral. Nah, gambaran seperti ini, itu gambarannya, atau gambaran deformitasnya, seperti, apa namanya, sendok kebon gitu. Atau kita sebut sebagai, garden spec deformity. Bentar ya. Oke, sorry. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi ya. Jadi, gambarannya seperti, gambaran garden spec deformity. Nah, kalau kalian mau gampangan ngapalinnya, ya ini, milang ya. Smith, ya, fragment distalnya ke polar. Tapi kalau untuk mekanisme terbentuknya gimana, tadi yang saya jelasin ya. Jadi, posisi jatuhnya, apakah itu telapak tangan, atau kumbu tangannya, itu sangat menentukan. Oke, itu fraktur Smith, maupun fraktur koles. Mereka nggak ada dislokasi. Nah, kalau fraktur Montegea sama Galeazi, ya, mereka berdua ini, frakturnya ada dislokasi. Kita ke Galeazi dulu ya, yang gampang. Jadi, Galeazi ini kan tadi, definisinya, fraktur radius di sepertiga distal, apa namanya, dari os radiusnya. Jadi, fraktur radius sepertiga distal. Tapi, dia diikuti dengan dislokasi urna. Jadi, ini kalau kita lihat, ini adalah bagian dari os radius. Ini juga os radius. Jadi, os radius itu, bagian distal yang lebih lebar. Kepalanya malah kecil. Jadi, bagian bawahnya lebar. Nah, kalau kita lihat, dia patah. Ini patah. Kemudian, ada dislokasi dari os unanya. Itu kalau untuk Galeazi. Nah, kalau Montegea, definisinya berarti, fraktur di sepertiga proksimal os unna, dan ada dislokasi di fraktur radius. Nah, kita tahu bahwa kaput radius kan itu letaknya di proksimal. Ini os unanya, patahnya di sepertiga proksimal. Otomatis, karena bagian proksimal yang patah, yang tergeser, ya bagian proksimal juga. Yaitu, bagian dari kaput os radius. Ya, begitu ya. Jadi, menyesuaikan, kalau yang Montegea, karena dia fraktur sepertiga proksimal os unna, otomatis, bagian dari os radius yang di bagian proksimal juga, yang bakal dislokasi. Ya, yaitu kaput radius. Sebaliknya, kalau fraktur galeazi, karena dia frakturnya di sepertiga distal os radius, maka bagian distal dari os unna, itu yang terdislokasi. Ya, gitu. Itu untuk, apa namanya, gambarannya. Nah, selanjutnya, ekonimus fracture yang lain, ada Burton fracture. jadi kalau Burton fracture ini, berarti adanya fraktur radius, ini kalau kita lihat ada fraktur radius, ya, kemudian ada, apa namanya, ada dislokasi, ya, ada dislokasi dari sendi radio carpal. Cuman, ini nggak terlalu kelihatan, ya, nggak terlalu kelihatan, apa namanya, gambaran dislokasinya, ya, kurang lebih ini nanti bakal tergeser. Ini juga bagian os unna-nya bakal tergeser. Ini bagian frakturnya. Itu Burton fracture. Selanjutnya, ada Bennett fracture. Nah, kalau Bennett fracture ini, berarti dia ada fraktur, ya, di MCP nomor 1, ya, metakarpopalangial nomor 1. Nah, metakarpopalangial nomor 1 itu mana? Ini, ya, jadi ini tulang metakarpal, ya, ini tulang, apa namanya, ini tulang karpalnya, ya, jadi dia bakal ada patah di situ, ya, nanti selanjutnya dia ada dislokasi juga, ya, kalau kita lihat di sini ada dislokasi ini, ya, bakal tergeser, ya, itu yang Bennett fracture. Selanjutnya, ada boxer fracture. Nah, kalau boxer fracture ini, berarti dia ada patah tulang di metakarpal, ya, metakarpal nomor 4 atau 5. Jadi, ini jari klinking, ya, atau jari manis, ya, nah, di bawah ini kan ada tulang telapak tangan, namanya metakarpal, ya, tulang metakarpal. Jadi, tulang metakarpal yang patah, ya, bukan jari jemarinya, ya, dan biasanya boxer fracture ini paling sering pada anak-anak. Nah, kenapa? Sesuai namanya boxer, jadi dia suka berantem, suka berantem, lukur pulang, tiba-tiba tangannya sakit, ya, gitu, karena adanya patah tulang, ya, di bagian, apa namanya, metakarpal. Selanjutnya, ada skapoid, faktus skapoid. Oke, jadi kalau faktus skapoid, itu kan dia termasuk ke dalam tulang karpal, ya, tulang pergelangan tangan, ya, kurang lebih datangnya di sini. Cara menentukan oskarpal adalah, teman-teman coba di, apa namanya, ekstensikan, dan dilakukan, apa namanya, abduksi, ya, abduksi maksimal. Ini nanti bakal terlihat di sini ada segitijak. ya, nah, segitiga ini kita sebut sebagai tabatier anatomikum, ya, atau anatomikus snuffbox, ya. Kalau bagian segitiga ini kita tekan, ya, dan dia nyeri, nah, kita curiga adanya fraktur skapoid. Ya, jadi yang khas dari fraktur skapoid itu adalah nyeri tekan pada daerah tabatier anatomikum. Ya, gitu, itu untuk fraktur skapoid. Oke, next, kita ke fraktur plafikula. Nah, untuk fraktur plafikula, jadi kan fraktur plafikula ini juga fraktur yang paling sering keluar di soal ukuran PPD. Jadi ini plafikula ada dua, kiri dan kanan. Nah, biasanya di soal ukuran PPD itu khas tuh. Pasien datang dan keluhan nyeri pada bagian bahu setelah jatuh. ya? Ya. Terima kasih.